Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok satu akan menyampaikan mengenai resiliensi. Menurut Ray Fitch dan Shad, resiliensi merupakan sebuah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesenjangan. Terima kasih buat rekan saya, disini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek resiliensi dari White, Nilt, and Tong tahun 2003. Yang pertama ada meaningful life atau purpose, yang artinya adanya kesadaran bahwa hidup mempunyai suatu tujuan untuk dicapai, di mana mencapai tujuan tersebut diperluakan usaha. Dan yang kedua ada perseverance, siap bertahan dalam menghadapi kondisi atau situasi sulit yang dihadapi. Dan yang ketiga ada equanimity, yang artinya persepsi yang dimiliki individu yang berhubungan dengan pengalaman hidup. Individu mampu melihat sudut pandang dari kejadian yang pernah dialami sehingga akan fokus pada hal positif, daripada hal negatif dari situasi sulit yang dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Poin keempat dalam aspek resiliensi ada self-reliance, yaitu keyakinan individu terhadap diri, kemampuan yang dimiliki, dan batasan diri. Yang kelima ada coming home to yourself atau existential awareness, yaitu kesadaran bahwa individu memiliki kehidupan yang unik, mampu bertindak secara mandiri, belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain dalam menghadapi apapun. Selanjutnya ada riset yang pertama, yaitu resiliensi pada ibu single parent. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk resiliensi ibu single parent dalam menghadapi permasalahan keluarga adalah mereka selalu bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga percaya akan kuasanya sehingga mereka dapat mengembangkan sikap optimisme, empati, dan meregulasi emosi. Riset selanjutnya mengenai resiliensi remaja stunting. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat resiliensi pada remaja dengan stunting, dapat disimpulkan bahwa sebagian responden memiliki tingkat resiliensi tinggi. Individu resiliensi akan memiliki karakteristik perseverance, di mana individu akan terus berjuang untuk menjalani hidupnya dalam menghadapi situasi yang sulit. Oke baik, disini kita masuk ke dalam tips and trick. Ada lima poin. Yang pertama, menentukan tujuan hidup. Yang kedua, melapangkan hati atas semua yang terjadi. Kemudian yang ketiga, membangun energi positif dan berhenti berpikir negatif. Kemudian yang keempat, merawat diri dengan baik. Dan yang kelima, yang terakhir, fokus pada membangun diri agar hidup lebih berkualitas dan memiliki value. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.